hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di jelas jadi channel Oke jadi pada kesempatan kali ini saya akan buat tutorial ya Bagaimana cara membuat livery karena di video sebelumnya itu banyak yang request ya Bang Bagaimana cara membuat livery bang buatin tutorial dong cara bikin livery Oke langsung aja disini saya akan berbagi sedikit tutorial saya membuat livery pakai AO Oke disini saya eh klik aja biasanya baru ya Nah disini lebar dan tinggi biasanya saya pakai 7000 nanti kalau setelah sudah jadi saya edit untuk lebar dan tinggi biasanya menjadi 4000 kali 4000 atau 3000 ini bukali 3000 Oke klik aja langsung Oke seperti ini tampilannya langsung saja kita geser yang bawah ini kita klik teks ya teks atau gambar kita plus terus yang gambar ini terus galeri terus saya masukkan AO nya nah disini file AO nya saya simpan nah disini saya pakai AO dari mod apa eh Hino Boys ya Hino Dutrombois dari Budesain Mas Budi Oke disini kita paskan aja 4 eh maaf 7000 kali 7000 Nah seperti ini agar mudah kita klik di pengaturan nah harus pantu sejajar sisi ini ya kita checklist terus terapkan nah seperti ini 7000 kali 7000 udah ada tulisannya di atas ya Oke terus bawah pojok kita kunci ini tempat bertujuan untuk membantu ya garis-garis ini ya agar mudah kalau membuat livery Oke tapi ya disini saya akan menaktifkan lagi apa ini template ya oke langsung saja disini akunya kita klik aja terus garis tiga ini mode campuran terus modulasi multiple lama ya Oke seperti ini jadinya terus saya akan menambahkan warna ya custom warna nah disini kita klik aja ikon plus terus yang ini terus disini terus disini saya akan memasukkan warna hijau ya biasanya Hino Dutrom warna hijau yang paling popular Oke langsung saja disini saya akan menambahkan warna hijau Klik aja sama dengan ini terus kita saya pasukan aja custom mana aja yang mau di custom warnanya diaunya ya saya semua aja ini semua blok ini saya terus pojok ini ya seperti tadi kita geser ke bawah au jeklek nah seperti ini kita kuncinya jadi seperti ini ya Hai warna hijau tapi biasanya saya akan custom dengan contoh ini ya contoh livery ya maksudnya contoh warna saya biasanya mencontoh yang ikon plus terus tambah galeri yang terbaru ini saya pakai ini ya contoh ini Hino ini Hino yang aslinya di gambar ya saya akan mengubah warnanya ya ini yang yang warna hijau ini menjadi eh sampel Hino ini nah seperti ini Hai Oke kita oke terus samakan terus tambahkan nah jadi sama ya udah ya warnanya seperti ini Hino Dutra seringnya digambar ini Oke saya hapus terus untuk apa namanya sampelnya tadinya jadi seperti ini ya udah sekali terus misalnya kalian mau custom apa nih contoh sepion aja ya contoh sepion terus kita tambahkan seperti tadi isian warna apa custom sepion biasanya hitam ya seperti ini hitam tidak Oke samakan atas bawah terus kita paskan yang mau di di custom contoh sepion ini ya terus pojok kanan bawah terus ini di klik terus dibawahnya out jegleka jadi seperti ini ya sudah ke custom warna hitam untuk sepionnya Oke untuk mana weldop ya coba weldop saya akan custom lagi untuk warna putih kita tambahkan isian warna putih langsung saja itu samakan terus seperti tadi ya nah seperti ini aja terus kita bawahin out jegleka jadi seperti ini ya Nah nanti kalau yang seperti ini kita rapikan aja kita tambahkan lagi yang bulat ya ini nah seperti ini Hai Oke terus kita duplikat aja nggak papa seperti ini kita bawain di au semua pokoknya Oke sudah seperti ini saya kunci nah seperti ini ya sudah jadi misalnya kalian mau menambahkan apa ya misalnya gambar ya vektor nah disini galeri seperti biasa terus gambar vektor cari vektor yang kalian mau ya ini saya punya vektor ini ya wanita coba ini wanita seperti ini saya masukkan ini saya mau custom dibak ini ya Oke seperti ini terus klik ke gambarnya wanita ini ya terus pojok kanan bawah kita bawa geser ke bawah au seperti biasa kita kunci lagi nah seperti ini ya jadinya misalnya mau kita custom apa kita kasih stiker tulisan ya contoh disini ya Hai nah seperti ini nah terus terus misalnya kalian mau phone apa aja kalian bisa ini ya cari download aja juga bisa disini kalian juga kalau belum punya phone-phone nya kalian download banyak sekali yang serna saya contoh seperti ini ya yang ini aja nih nah kita taruh dimana terserah ya terserah kalian misalnya saya contohnya disini ya Nah seperti ini kita klik aja yang bawah kanan yang bawah kanan ya ini seperti biasa kita geser ke bawah au seperti biasa kita kunci lagi nah jadi seperti ini mantap ya buat kalian yang mau buat different caranya seperti ini udah ya Oke mungkin eh apalagi ya untuk menambahkan apa ya menambahkan terpal ya yang belum ini oke kita misalnya ini udah ya kita aktifkan lagi ini template-nya kita aktifkan nah disini muncul custom terpal oke disini kita klik aja tambah saya akan menambahkan terpal disini saya akan menambahkan terpal seperti ini nah ini buatan saya ini terpalnya ini ya oke terus disini kita paskan aja yang penting tertutup semuanya oke oke ini agak agak susah ini ya kita nonaktifkan garis pantu sejajar ini agar mudah digeser-geser ya seperti ini oke mantap terus yang sebelah sana kita duplikat aja garis tiga duplikat terus paskan aja saya akan balik vertikal nah jadi seperti ini nah terus seperti ini ya udah tertutup ya terus saya kan maaf ini kok habis ini duplikat lagi nih nah terus saya edit lagi pakai yang ini terpal yang belakang ini ya jadi seperti ini kita balik aja nggak papa terus warnanya masih agak gelap ya saya akan mencerahkan mencerahkan dikit aja kita klik tiga ini warna saya akan menambahkan kecerahannya contoh seperti inilah ya Nah cuma contoh terus duplikat lagi yang atas seperti ini nah saya akan taruh bawahnya ceglek cegleknya sudah kita apa kunci semuanya ya udah ketutup semua ya Coba ditaruh di atas template-nya nah udah tutup semua ya berarti aman terpalnya enggak bolong Nah setelah itu apa ya udah kali ya udah setelah itu kalau sudah ini template-nya kita hilangin terus kita klik ini ya ceklis yang atas terapkan Oke nah sudah setelah sudah misalnya weldop yang enggak dipakai itu kita gunting aja seperti ini gunting gunting sampai eh yang hijau-hijau ini yang tidak dipakai ini gunting semua pokoknya ya hilangin aja nah seperti ini tinggalin yang putih aja pokoknya ikan cuma contohnya jadi saya enggak rapi nggak bapak ya setelah itu kita klik checklist ini yang atas Oke setelah selesai misalnya kalian ini ukurannya 7.000 kali 7.000 terlalu besar ya sesnya nanti juga besar tapi sangat detar kalau 7.000 kali 7.000 untuk lebaran tinggi saya akan mengganti biasanya pakai 4.000 kali 4.000 aja saya nah ini klik aja ubah ukuran terus yang gambar polkan ini ya kita ganti menjadi 4.000 kali 4.000 oke 4.000 kali 4.000 oke terapkan nah kita checklist nah ukurannya sekarang menjadi 4.000 kali 4.000 oke jadi seperti ini ya untuk cara saya membuat alivari seperti biasanya yang saya upload ya oke mungkin cukup sampai ini aja untuk tutorial membuat alivari semoga kalian paham ya buat kalian yang mungkin tutorial terlalu cepat kalian bisa pelankan video nggak papa ya oke mungkin cukup sampai di sini aja terima kasih buat kalian yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati